Dede Roshada dan Masri Mansur berhasil terpilih menjadi Ketua dan Sekretari Senat UIN Jakarta periode 2022-2026 pada Senin 15 Agustus 2022. Acara ini berlangsung secara hikmat di Ruang Diorama Auditorium Harunastion UIN Jakarta. Keduanya bakal meneruskan kepemimpinan Abu Dinata dan Armai Arief yang segera menelesaikan masa tugasnya terhitung tanggal 31 Agustus 2022. Sebelumnya dalam pemilihan tersebut, empat guru besar UIN Jakarta menyatakan kesediaan mereka untuk dicalonkan sebagai Ketua dan Sekretari Senat Universitas, yaitu Dede Roshada dan Saiful Mujani sebagai calon Ketua Senat Universitas. Masri Mansur dan Salman Manggalatung untuk Sekretari Senat Universitas. Melalui pemungutan suara yang dilakukan secara offline dan online, Dede berhasil meraih suara terbanyak untuk Ketua Senat dengan 51 pemilih atau unggul 9 suara dari Saiful yang meraih 42 pemilih. Sedangkan untuk posisi Sekretari Senat, Masri meraih suara dengan 49 pemilih atau unggul 8 suara dari Salman yang meraih 41 suara. Hasil pemilihan, calon Ketua Senat Universitas, hasil pemilihan yang mendapat suara terbanyak, Prof. Dr. Dede Roshada dengan 51 suara. Sedangkan calon Ketua Senat Universitas, hasil pemilihan yang mendapat suara terbanyak, Prof. Dr. Masri Mansur, 49 suara. Dengan demikian, Rapat Senat Universitas, WN Saribitulah Jakarta menetapkan Prof. Dr. Dede Roshada dengan 51 jumlah suara sebagai Ketua Senat Universitas, WN Saribitulah Jakarta dan Prof. Dr. Masri Mansur dengan jumlah suara 49 sebagai Salman Ketua Senat, WN Saribitulah Jakarta. Ini sesuai dengan Ketua Dr. Dede Roshada, WN Saribitulah Jakarta yang menjadi Ketua dan membuat suara terbanyak dari Sekretaris. Jumlah anggota Senat Universitas yang hadir sendiri sebanyak 94 orang, di mana 84 orang hadir secara offline dan 11 orang hadir secara online. Rapat Senat yang berlangsung lebih kurang 3 jam ini juga diisi dengan penyampaian kinerja Senat Universitas, WN Jakarta periode 2018 sampai 2022. Jumlah anggota Senat Universitas yang berlangsung lebih kurang dari Sekretaris. Terima kasih. Terima kasih.